15 Januari 2021 akan menjadi sejarah baru bagi Bali United Basketball. Tapi, PSBB dimulai untuk Jawa dan Bali, yaitu tanggal 11 Januari 2021. Lalu, bagaimanakah kompetisi IBL? Lalu, bagaimanakah peluang Bali United Basketball di kompetisi IBL 2021? Yuk kita obrolin di Ngobrol Basket WM Sports Channel. Hai semuanya, fans basket Bali United Basketball yang ada di Bali dan Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang Bali United Basketball dan regulasi IBL. Untuk IBL tahun 2021 ini, IBL menggunakan kompetisi dengan sistem bubble. Apa itu sistem bubble? Yuk kita bahas sekarang. Sistem ini saya lihat pertama kali digunakan di NBA pada musim yang kemarin. Mulai dari hotel, alat transportasi, restoran, dan tempat rekreasi. Semua itu telah diatur oleh perintah penyelenggara. Dan diingatkan untuk jaga jarak sosial. Di sini, hampir sama seperti karantina, namun karantina untuk peserta IBL tahun 2021. Dan penggunakan masker pun juga harus diwajibkan pada saat kompetisi tersebut. Nah, boleh tidak menggunakan masker itu saat latihan dan pertandingan. Lalu pertanyaannya, apakah boleh seluruh perangkat pertandingan ataupun seluruh tim dan ofisial itu boleh keluar untuk rekreasi dan relaksasi? Jawabannya boleh. Tapi sebatas wilayah bubble yang sudah ditentukan oleh panitia penyelenggara. Selain sistem bubble yang unik ini, IBL tahun 2021 juga hanya menggunakan dua kota dan dua seri, lalu dua divisi. Untuk dua seri, seri yang pertama akan dilaksanakan di Jakarta. Jadi, dua kota. Kota yang pertama, itu adalah kota Jakarta yang pasti. Dan panitia penyelenggara sudah menyiapkan suatu tempat di Jakarta untuk menggunakan sistem bubble ini. Untuk kota yang kedua, dan seri yang kedua itu masih belum dirilis oleh panitia penyelenggara. Mudah-mudahan Bali bisa menjadi kota untuk seri yang kedua. Tapi, apa di Bali ada tempat atau kota yang bisa memfasilitasi untuk sistem bubble ini? Untuk dua divisi yang digunakan di IBL 2021 ini adalah divisi merah dan divisi putih. Setiap divisi dihuni oleh enam tim, karena total keseluruhan ada 12 tim. Lalu, di divisi manakah Bali United Basketball? Bali United Basketball atau 3-2 Warriors berada di divisi merah bersama Plita Jaya, Low Free, Pacific Cesar, Satya Wacana, dan Bima Perkasa. Di sini, Bali United Basketball akan berhadapan dua kali dengan masing-masing peserta dalam satu divisi. Dan akan satu kali berhadapan dengan divisi lain, yaitu di divisi putih. Lalu, bagaimanakah peluang Bali United Basketball di divisi merah? Peluang untuk Bali United Basketball itu jelas ada. Peluang untuk survive dan peluang untuk menjuarai IBL 2021 itu ada dan pasti bisa. Namun sekarang tergantung bagaimana performa pemain dan pelatih. Kita mempunyai jajaran pelatih mulai dari head coach sampai asisten yang merupakan mantan pemain IBL itu sudah sangat bagus. Dan kita ketahui, pemain-pemain dari Bali United itu mudah dan sangat enerjik. Serta pemain senior yang bisa menjadi leader. Belum lagi nama-nama seperti Luffy Koswara, Suryadin, dan Daniel Wenas. Itu bisa menjadi splash brother-nya Bali United. Tapi sebelum jauh kita ngobrol, saya mempunyai sebuah pertanyaan. Apakah kompetisi IBL 2021 ini akan benar-benar dijalankan dengan sistem bubble-nya? Karena yang kita ketahui, PSBB untuk Jawa dan Bali itu dimulai tanggal 11 Januari 2021. Walaupun kompetisi ini menggunakan sistem bubble, apakah pemerintah membolehkan panitia penyelenggara menyelenggarakan IBL tahun 2021? Oke teman-teman, jadi ceritanya seperti ini. Saya membuat video ini di pagi hari. Pagi kesian. Dan di sore harinya, saya mendapatkan sebuah berita dari teman saya. Dan berita ini katanya dari orang dalam. Dan kabarnya adalah IBL tahun 2021 di Tundang. Di Tundang. Di Tundang. Saya tidak tahu pasti, ini sudah resmi dari IBL. Atau hanya masih rumor saja, karena imbas dari PSBB yang akan dimulai dari Jawa sampai Bali, itu tanggal 11 Januari 2021. Jadi kita tunggu saja. Sampai kapan penundaan dari IBL ini akan berlangsung? Apakah sampai bulan Maret? Dan, buat teman-teman fans basket semua yang ada di Bali dan di Indonesia, bagaimana pendapatnya? Jika IBL ini ditundang, mungkin sampai bulan Maret. Setuju nggak? Mungkin sekian dulu ngobrol kali ini. Tetap semangat dan maju terus untuk 3 or 2 Warriors Bali United Basketball. Sampai jumpa di ngobrol berikutnya. See you! Sub indo by broth3rmax